Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Cikidal Arief Rahman Hakim atau Cikidal Airha di kanal YouTube BSP Top. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Selamat berjumpa lagi. Ada turmin Senggel Al-Goji Cup ketiga di Gor Persatuan Tenis Meja atau PTM Al-Goji yang berlokasi di Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu 30 Juli 2023. Turmin sehari ini khusus diikuti oleh para pemain divisi 7, 8, 9, dan 10. Turnamen Al-Goji Cup ketiga ini adalah yang ketiga kalinya diselenggarakan di tahun 2023. Tujuannya adalah menjalin tali silaturahmi. Para pesertanya adalah PTM-PTM di Tambun dan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pesertanya total 51 orang. PTM-PTM itu memang berada di Kabupaten Bekasi, namun para anggotanya dari lintas daerah. Ada PTM-PTM yang anggotanya orang Jakarta. Saya daftar melalui WA ke Ketua Panitia Pak Dadan dengan memakai bendera klub saya, PTM Bumi Sani Permai atau BSP yang bermarkas di Komplek Perumahan, BSP Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya tanya apakah saya boleh ikut Pak Dadan masih melalui WA menjawab? Oh, boleh, silakan. Menurut dia, dalam catatannya saya masuk divisi 8. Jadi waktu mendaftar saya tidak mengajukan saya masuk divisi berapa. Di antara 51 peserta, saya satu-satunya atlet disabilitas. Atau penyandang cacat. Di Algo Jilikap ini, sejumlah pemain top berpartisipasi. Ada Berto Wagio, ada Santo, ada Rintu, ada Hadi, ada Yudi, ada Bram Suandi. Wih, keren. Dan tunamen ini berbobot. Lebih berbobot lagi karena ada satu pemain terkenal dari Jakarta, yaitu Budi Jakir. Ini pemain hebat ini. Dia membawa nama PTM di Kabupaten Bekasi. Di tunamen ini, kata beberapa teman, saya bukan pemain unggulan. Atau saya tidak diunggulkan. Saya diomongin itu tidak berkecil hati. Memang faktanya melihat sejumlah pemain bintang, ya wajar dong saya tidak diunggulkan. Apalagi saya bukan pemain terkenal. Minim meraih prestasi. Saya pribadi menjagukan Budi Jakir, atau Rintu, atau Yudi, Bram Suandi, Berto Wagyo, Santo, yang menjadi juara. Karena saya mengikuti terus penampilan mereka. Meskipun saya tidak diunggulkan, saya fokus bermain. Target saya adalah bisa lolos pun sudah senang. Selain itu, saya sudah mendapat izin dari Ketua Panitia Pak Dadan untuk liputan untuk konten channel YouTube BSP Top dan juga dipublikasikan di media online situs Obsessionnews.com, tempat saya bekerja sebagai wartawan. Dari awal saya bilang, saya kalah atau menang, saya akan meliput turnamen sampai selesai. nonton partai Budi Jakir, Yudi, dan Rintu. Saya kaget. ternyata yang lolos pun adalah eh, maaf. Itu satu pun itu yang ada Budi Jakir, ada Budi Jakir, ada Hadi, ada Rintu. Hadi adalah juara Liga Ternes Meja Amatir Bekasi atau Liga Takasi tahun 2019. Hadi mengalahkan Budi Jakir, dan Rintu, dan Hadi keluar sebagai juara pool. sementara saya satu pool bersama Roji dan Makmun. Keduanya adalah pemain tuan rumah, yaitu PT M. Algoji. Oh iya, teman-teman. Untuk efektivitas waktu supaya turnamen sehari ini tercapai digelar dalam sehari khusus untuk babak penyisian pool hanya mencari kemenangan dua. Jadi kalau dua kosong atau dua satu selesai. Sedangkan untuk babak berikutnya baru hitungan mencari kemenangan ke yang normal, mencari kemenangan tiga. di pool lima saya bersama Roji dan Makmun sama-sama di divisi delapan. Saya gak nyangka bisa mengalahkan Roji yang baru saya kenal yang bagus mainnya supaya keren. Saya menang dua kosong. Kemudian yang kalah saya main dengan Makmun Roji menang tapi saya gak merekam juga lupa menangnya berapa dua kosong sedangkan partai saya melawan Roji saya rekam. Kemudian saya main melawan Makmun dan saya rekam saya menang dua kosong saya melaju ke babak enam belas besar saya bertemu dengan pemain senior Bertok Wagio ini temen lama yang kaya pengalaman eh gak nyangka lagi saya berhasil mengalahkan dia 3-0 selanjutnya saya maju ke delapan besar atau penempat final saya bermain di divisi delapan sedangkan lawan saya di perempat final adalah Bambang Bambang divisi sembilan saya ngepur dua ngepur dua ke lawan itu sempat bikin saya stres karena yang saya hadapi pemain bagus Alhamdulillah saya berhasil mengalahkan Bambang 3-1 wih seneng ya saya saya bersyukur karena awalnya kan bisa lolos pul aja udah seneng di semifinal saya menghadapi salah satu raksasa tenis meja Yudi Eh Hadi Yaitu Hadi yang pernah menjadi juara Liga Takashi 2019 Hadi adalah teman saya jauh sebelumnya saya baik latihan maupun turnamen gak pernah menang lawan dia tren negatif terulang kembali di Algoji Cup 3 saya kalah 0-3 saya menjadi juara 3 bersama dengan Suwardi dari PTM Elok sementara Hadi yang berbendera PTM Elok berhadapan dengan Agus yang berbendera PTM Elok juga karena sama-sama dari satu PTM disepakati pertandingan tidak dimainkan dan disepakati itulah Hadi yang menjadi juara jadi urutan pemenangnya adalah juara 1 Hadi PTM Elok juara 2 Agus PTM Elok juara 3 bersama saya Sikidal LRH PTM DSP dan Suwardi PTM Elok hal yang mengesankan di turnamen Algoji Cup ini adalah baik para pemain maupun penonton tidak ada yang melacakan saya meskipun saya satu-satunya penyandang disabilitas penyandang cacat para pemain maupun penonton memberikan support kepada saya itu teman-teman salah satu pengalaman yang berkesan jadi saya tidak diunggulkan dan atas izin Allah saya tembus empat desa atau masuk semifinal dengan meraih gelar juara 3 bersama hal yang tidak pernah saya bayangkan sepenuh pertanding karena seperti saya bilang tadi bisa lolos pun saja sudah senang teman-teman nanti dapat nonton video saya bersanding di babak penyisihan melawan roji dan makmun kemudian di 16 besar ada video saya melawan Birtu Pagio dan di di 8 besar atau parma final ada video saya bertanding melawan Bambang juga ada video saya bermain di semifinal melawan Hadi juga ada video penyerahan Hadi ya nah teman-teman semoga konten ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Hai saya Bapak saya Nanti Ini Alaman punah dipakai Buat Buat Kajam 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 Terima kasih. 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 Tujuh dua Tindak bola Tua delapan Tiga delapan Tungguan dari Masa Bar 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 Tindak bola Tungguan dari Masa Bar 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 Tungguan dari Masa Bar